Markas Komando Armada Timur berangkatkan KRI di Ponegoro beserta personil untuk ikuti latihan Rimpek Eksersis 2016 bersama perwakilan dari 27 negara. Tim ini akan mewakili Indonesia hingga 3 bulan ke depan. Apel pelepasan 45 personil marinir dari jajaran TNI AL ini digelar di Makuharmatin, Tanjung Perak, Surabaya, Jumat siang. Personil KRI di Ponegoro ini akan diperangkatkan mewakili Indonesia untuk mewakili latihan bersama puluhan kapal perang perwakilan negara di dunia dengan Sandirim of the Pacific Rimpak 2016 di tepi perairan Pasifik Kawasan Hawaii. Selain misi diplomasi, latihan bersama ini untuk meningkatkan kecakapan teknis dan taktis awal kapal saat menghadapi kondisi tertentu. Kita sudah masuk ke dalam fase world class navy. Kita mampu mengikuti latihan-latihan dengan negara-negara sahabat. Kita berdoa mudah-mudahan satgas kita baik oleh kapal perang maupun marinir akan mampu melaksanakan tugas latihan bersama dengan sebaik-baiknya. Pelepasan personil marinir dan KRI di Ponegoro ini disaksikan keluarga. Tugas penting yang diambat para marinir menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Rencananya latihan bersama rimpak yang diikuti 27 negara ini berlangsung selama satu bulan dan ditargetkan KRI di Ponegoro berlayar hingga tiga bulan ke depan. Julie Susanto melaporkan untuk NET.